Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo baraya sadayana, aku mahakabarna Sarang Abdi Dewi Di video kali ini aku mau share tentang bagaimana cara menghilangkan milia dan cara ini berdasarkan pengalaman aku sendiri Jadi milia merupakan benjolan kecil yang berwarna putih kekuningan dan biasanya muncul atau timbul di kulit kita seperti di bawah mata kemudian hidung, dagu dan sebagainya Ada beberapa faktor yang menyebabkan milia itu bisa muncul di kulit kita seperti karena kita kurang kesadaran akan merawat kulit kita sendiri atau kebersihan kulit kita sendiri, kemudian karena penumpukan sel kulit mati karena kulit kita sering terpapar sinar matahari dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya Nah, pas aku SMP aku juga pernah mengalami punya milia, tepatnya di bawah mata, jadi pas di bawah mata ini ada beberapa biji milia dan pada saat itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMP, dan karena pada saat itu juga aku kurang care terhadap perawatan kulit aku sendiri jadi untuk basic skincare pun seperti pembersih aku tuh gak punya sehingga pada saat itu aku punya masalah banyak masalah di wajah aku seperti kulit aku tuh kusam minyak yang tidak terkontrol pori-pori besar dan juga milia tapi di samping itu aku juga sering lihat saudara dan juga mamah aku jadi beliau selalu menggunakan skincare dari pipa yaitu mie cleanser dan juga pestonic untuk merawat wajahnya sehingga aku termotivasi untuk menggunakan 2 varian skincare pipa ini untuk mengatasi masalah di wajah aku nah, aku pakai secara rutin skincare ini dan selang beberapa tahun kemudian 1-2 tahunan jadi masalah di wajah aku tuh bener-bener bisa diatasi yang tadinya kulit wajah aku tuh kusam menjadi perlahan-lahan cerah kemudian pori-pori juga semakin mengecil minyak semakin terkontrol dan milia bener-bener hilang jadi memang 2 varian skincare dari pipa ini yaitu mie cleanser dan pestonic lemon sangat membantu aku banget dalam mengatasi masalah di wajah salah satunya adalah milia dan dari dulu aku tuh sering banget pakai yang varian lemon karena kebetulan yang lemon ini dihususkan atau dipormulasikan untuk kulit yang berminyak dan berjerawat dan aku juga memiliki jenis kulit wajah seperti itu nah, jadi buat teman-teman yang sekarang muncul atau timbul di kulit wajahnya yaitu benjolan kecil yaitu milia harus segera diatasi dan salah satu caranya bisa mempraktekan cara seperti di video ini seperti cara yang aku praktekan juga karena memang milia itu meskipun tidak terasa sakit atau perih tapi sangat mengganggu penampilan jadi harus segera diatasi nah, sekarang aku tuh mau ngasih tau dulu gimana cara pemakaian 2 varian produk pipa ini yang tepatnya seperti apa untuk mengatasi milia dan sebelumnya aku mau ngasih tau dulu ini harganya itu satunya 7 ribuan jadi untuk 2 varian ini teman-teman cukup sediakan budget 14 ribu rupiah aja jadi udah dapet 2 varian sangat murah dan sangat terjangkau sekali ya oke, pertama kita mulai dulu dari pipa mie cleanser ya mungkin untuk yang pipa mie cleanser teman-teman udah pada tau ya sebagian gimana untuk cara pemakaiannya karena aku juga di beberapa video aku udah sering banget nge-share gimana cara pemakaiannya karena emang aku juga pake ini jadi untuk si mie cleanser ini bisa kita gunakan 1 kali aja dalam sehari yaitu malam hari sebelum tidur apa sih mie cleanser? jadi mie cleanser ini merupakan pembersih wajah jadi tujuannya untuk membersihkan wajah kita dari segala jenis kotoran debu, sisa make up dan sebagainya sehingga apabila kita rutin membersihkan wajah kita maka tidak ada yang namanya penumpukan kotoran atau sel kulit mati di wajah kita dan seperti yang udah aku jelasin tadi di awal kalau salah satu penyebab milia itu adalah penumpukan sel kulit mati dan karena kita kurang sadar akan membersihkan wajah kita sehingga apabila kita rutin membersihkan wajah tidak ada yang namanya milia atau milia bisa kita cegah keberadaannya atau kemunculannya nah jadi untuk cara pemakaiannya kita tinggal tuangkan aja secukupnya pada telapak tangan seperti ini terus langsung kita aplikasikan ke seluruh permukaan wajah sampai merata bisa dipijat-pijat dulu ya selama beberapa menit supaya cleansernya itu bisa meresap secara maksimal pada wajah kita termasuk area yang terdapat atau tumbuh milianya selanjutnya kita bisa hilangkan untuk sisa mie cleanser dan juga kotoran di wajah kita dengan menggunakan kapas kapasnya bisa dalam keadaan kering ataupun basah diusapkan ke wajah tapi aku lebih suka basah untuk membasahinya selanjutnya aku pakai pipa yang paste tonic ini pada kapas itu langka seperti ini dan baru kita lanjutkan dengan mengusapkan kapas ke seluruh permukaan wajah seperti ini nah setelah membersihkan wajah memang kita akan merasa kulit wajah kita itu terlihat lebih bersih, cerah dan juga kenyal seperti ini kalau aku sendiri biasanya ketika malam hari karena memang siang harinya aku paling sering beraktifitas di dalam rumah daripada di luar rumah gitu ya jadi biasanya aku hanya menggunakan pipa mie cleanser aja kecuali kalau siangnya aku tuh kebanyakan beraktifitas di luar kotor-kotoran atau bermake up siang harinya maka kita wajah melakukan double cleansing double cleansing itu artinya wajah kita dibersihkan dengan menggunakan dua produk yang pertama cleanser yaitu mie cleanser dan yang kedua dilanjutkan dengan penggunaan facial wash atau sabun cuci muka seperti itu jadi buat teman-teman yang mungkin beraktifitasnya sering di luar rumah daripada di dalam rumah ketika siang hari ya sebelum tidur di malam hari wajah melakukan double cleansing jadi setelah menggunakan mie cleanser kita bisa melanjutkan dengan penggunaan facial wash atau sabun cuci muka seperti itu nah kalau misalkan wajah kita udah bener-bener bersih artinya dibersihkan dari kotoran dengan menggunakan pipa mie cleanser ini kita bisa lanjutkan dengan pemakaian pipa paste tonic yang lemon ini jadi ini bisa kita gunakan sebagai toner dua kali sehari sebelum tidur malam hari dan juga pagi hari pas kita bangun tidur jadi untuk caranya kita tinggal sediakan aja kapas seperti ini kemudian kita tuangkan seperti ini tonernya dan kita usapkan ke seluruh permukaan wajah jadi bisa sambil ditepuk-tepuk juga supaya si tonernya itu cepat merasap ke wajah kita nah toner ini selain untuk membersihkan wajah kita secara maksimal ini juga bisa membantu untuk mencerahkan wajah kita menyamarkan pori-pori menyeimbangkan pihak kulit dan menyegarkan wajah seperti ini aku juga mau ngasih tips lagi selain pipa paste tonic lemon ini bisa kita gunakan sebagai toner kita juga bisa menggunakannya untuk dua macam perawatan lainnya yaitu sebagai pembersih wajah dan sebagai kompres milia supaya memang milia di wajah kita itu hilangnya bisa lebih cepat gitu dan hasilnya bisa lebih maksimal jadi untuk dijadikan sebagai pembersih wajah bisa kita gunakan disaat wajah kita mulai terasa kotor atau mungkin yang memiliki jenis kulit berminyak seperti aku disiang hari mulai terasa berminyak gitu ya si wajahnya langsung saja kita ambil kapal seperti ini dituangkan si paste tonicnya kesini dan langsung kita aplikasikan ke seluruh wajah jadi sebenarnya untuk membersihkan wajah sendiri ini mirip seperti penggunaan toner cuman kalau untuk pembersih wajah ini digunakan ketika wajah kita terasa kotor kalau toner digunakan ketika wajah kita udah bersih gitu dan terakhir bisa kita gunakan paste tonic lemon ini untuk mengompres area wajah kita yang ada milianya jadi contohnya teman-teman punya milia di daerah bawah mata jadi tinggal sediakan aja kapas kemudian dibasahi dengan toner lemon dari pipa ini dan kemudian kapasnya ditempelkan di area wajah yang terdapat milia nah seperti ini jadi didiamkan sampai kapasnya itu kering dan bisa diulangi beberapa kali dalam sehari oke jadi sangat mudah caranya ya menggunakan skincare pipa ini untuk menghilangkan milia di wajah kita yang penting kita melakukannya secara rutin dan penuh kesabaran dan sekarang aku juga mau ngasih tips lagi sama teman-teman sebenarnya ini adalah tips tambahan aja jadi dulu pas waktu SMP pas aku memiliki banyak masalah di wajah pas pulang sekolah aku juga sering mengoleskan bahan-bahan alami yang aku jadikan sebagai masker seperti aku tuh sering maskeran pakai wortel yang aku parut kemudian mengkuang mentimun dan sebagainya jadi masker-masker alami gitu dan menurut aku itu sangat membantu sekali untuk mengatasi masalah di wajah asalkan kita pakenya rutin meskipun memang masker alami itu hasilnya tidak se-instant produk-produk yang dijual gitu di pasaran ya tapi sangat membantu kalau menurut aku nah kali ini aku akan praktekkan pakai masker dari lidah buaya yang asli seperti ini karena kalau masker yang biasa aku pakai dulu seperti wortel itu lagi gak ada bahannya dan lagi ada lidah buaya saja di rumah jadi aku pakai ini lidah buaya juga bisa membantu untuk menghilangkan milia karena ini sifatnya bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan juga mengatasi peradangan karena milia jadi teman-teman bisa pakai atau mengoleskan bahan ini ke wajah untuk mengatasi masalah milia nah gimana teman-teman itu untuk tipsnya sangat mudah dan simple bukan untuk menghilangkan milia di wajah dan itu benar-benar yang aku lakukan pada waktu aku mempunyai milia di wajah dan semoga bisa bermanfaat kemudian membantu untuk tips yang aku share kali ini jika ada saran atau request boleh sertakan di kolom komentar dan sampai jumpa di video aku selanjutnya saya Dewi Rahayu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati